Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Kang Dui Channel Channel yang penuh karya Maha karya Karya 5 Di kesempatan kali ini Kita akan meraih Sebuah maha karya Yang berbentuk minisnya Ini Oke lor Ini jadi penempatan truk mininya Ya seperti ini Belum 100% Jadi ini Ini masih sekitar Berapa persen lor 60% Ini sudah bisa jalan Dan dulu itu Pertama jadi itu Menggunakan ban kecil ya Terus ada yang menyarankan Pakai bantosa Sekarang ini sudah saya ganti Menggunakan bantosa lor Jadi seperti ini tampilannya Ini menurut kalian Ini truk Menurut kalian Mirip truk apa lor Ini truk mini ya Truk mini rakitan Ini nanti belum ada bugnya Masih kesisan aja ini Disini saya menggunakan Yang depan ini Pelek tosa lor Pelek tosa atau Pelek carry ya Ukuran Ukuran 12 12 Ring 12 Banyak Kalau nggak salah Ukuran 500 Yang belakang juga sama itu Menggunakan gerdan tosa Nah disini Ini ada setir Setir menggunakan Setir racing ya Ini buatan sendiri Ini Handmade Handmade Ini pengkabelan Belum saya tatalu Ini masih Dalga Kemudian ini ada rem Dan ini Koplingnya Ini mesin menggunakan kopling Ini ada Persenel Ini untuk Seki Perseneling mesin Kemudian ini untuk Maju mundurnya Dan kita ke samping Disini masih sederhana Tampilannya Belum dikasih pintu Masih kosongan Dan uniknya disini lor Disini kita menggunakan Mesin motor bebek lor Matap Ini mesinnya Dari Suzuki Seki smash Smash Disini kita hubungkan Dengan gearbox Gearbox ke belakang Dapat gerdan Nah jadi Seperti ini ya Tampilannya Buat kalian Yang belum tahu Truck mini Dari depan Seperti ini Ini lampu Headlampnya Masih Ala-ala Belum Yang dimotif lagi Jadi Seperti ini Tampilannya Lampu belakang lor Oh Lampu belakang Disini Lampu belakang Kita menggunakan Lampu Apa ini Lampu apa ini Lampu 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 Dengar 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 Gak usah promosi Oke Lampu apa lor Ngertimu apa ini Lampu Lampu belakang Ya mungkin Itu ya Lampu LED Yang jelas ini LED Yang tentu Sangat familiar Ya ini Umumnya Mas Dipakai Di tosa Atau Orte Ngodong Itu Lampu Lampunya Menggunakan Ini Dan Buat kalian Yang mau Mengasih saran Atau Kasih Masukan Bisa tulis Di kolom Komentar Ya lor Monggo Nanti Bisa disampaikan Pendapat kalian Bagusnya Dimodif Seperti apa Rok ini Wah lo Ngapain lo Ini Tangan kuat guys Jadi kalian Yang berbentur Beberapa kilo Ingin meng-i Putus Dua Bukan Berapa Bisa pakai ini Sangat contoh Buat anda Yang Bagi ke sawas Mau Nyempot Bawa Bawa tanki Bawa rasu Bawa ember Itu Kalian Bisa Ngasih Bar sendiri Disini Kita coba Nyalakan mesinnya Ya lor Wah Ini Belum ada Apinya lor Jadi masih pakai Selahan ya Disini selahannya Kita selah dulu Power Wow Lampu belakang Menyala Ini Belum stabil Kelistrikannya Karena Belum ada Apinya Kemudian Lampu depan Lampu depan Saya Nyala Mantap Lor Ini Baru 60% Jadi Seperti ini Nampilannya Mungkin Nanti Akan Saya Made Lagi Ditentu Oh iya Lor Ini Bisa Dijungkit Ya Bisa Ncengat Dan Yang Di Bawah Kabin Itu Ada Tengki Bensin Loh Jadi Mesinnya Tengaja Saya Tidak Pasang Di Bawah Kabin Karena Mungkin Bakalan Kepandangan Yang Koppel Ini Karena Ini Mesin Bebek Jadi Tenaganya Kurang Mungkin Nanti Dipatangi Koppel Yang Panjang Nanti Malah Tenaganya Loh 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 Koppel Seperti Ini Ya Ketampilannya Ini Sangat Mode Hemat Perlur Perlur Boleh Mantap Jangan Nanti Kita Akan Tes Jalan Tes Jalan Menuju Akan Loh As Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax